Intro Halo semuanya Selamat datang di channel IQS Nah seperti di video yang kalian simak saat ini Saya sedang berada di salah satu proyek kami Yang akan kami inspeksi bobot progresnya hari ini Dan dalam video ini saya akan sampaikan beberapa poin yang perlu kalian ketahui Yang pertama dokumen-dokumen apa saja yang wajib dipersiapkan dalam pemeriksaan progres konstruksi Yang kedua apa saja yang dilakukan dalam pemeriksaan progres konstruksi di lapangan Yang ketiga apa penyebab progres konstruksi di lapangan bisa terlambat Lalu yang keempat bagaimana langkah-langkah mempercepat progres konstruksi di lapangan Nah keempat hal yang akan kita bahas ini adalah hal yang paling krusial mengenai progres konstruksi di lapangan Jadi simak video ini sampai tuntas Intro Nah kita mulai dari yang pertama Dokumen-dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pemeriksaan progres konstruksi di lapangan Yang pertama yaitu jadwal proyek atau proyek plan atau proyek schedule Dokumen ini menunjukkan rencana waktu durasi yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan berbagai tahapan proyek konstruksi Nah ini biasanya berbentuk S-curve atau kurva S Kemudian yang kedua progress report atau laporan kemajuan Nah laporan reguler yang mencakup informasi tentang kemajuan fisik dan finansial proyek Aktivitas yang telah selesai Serta proyeksi untuk tahapan berikutnya Nah jadi progress report itu tidak hanya melaporkan aktivitas yang telah selesai atau yang telah dikerjakan Tetapi juga harus melaporkan proyeksi untuk tahapan berikutnya apa yang akan dikerjakan Kemudian yang ketiga dokumentasi foto atau video Nah untuk menunjukkan perkembangan fisik proyek dari waktu ke waktu Dokumentasi visual seperti foto atau video ini seringkali digunakan Kemudian yang keempat dokumen perencanaan konstruksi Nah dokumen ini termasuk gambar-gambar teknis ya Forcon, gambar for tender, gambar kerja, subdrawing yang sudah disetujui Kemudian spesifikasi material dan dokumen desain lainnya yang digunakan sebagai acuan selama konstruksi berlangsung Lalu yang kelima dokumen kontrak Nah kontrak antara pemilik proyek dan kontraktor ini termasuk perubahan skup, jadwal pembayaran, dan perseratan lainnya yang harus dipatuhi yang tertuang di dalam kontrak itu sendiri Lalu yang keenam dokumen lainnya Nah dokumen lain yang mungkin diperlukan berdasarkan perseratan kontrak seperti perizinan, sertifikasi, serta catatan-catatan perubahan, SI, set instruction dalam sebuah proyek Nah jadi pemantauan progres konstruksi dengan memeriksa dokumen-dokumen ini secara berkala Ini dapat membantu kalian memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah atau keterlambatan secara dini Lalu yang kedua apa saja yang dilakukan saat melakukan pemeriksaan progres konstruksi di lapangan Nah pemeriksaan progres konstruksi di lapangan ini melibatkan beberapa kegiatan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana, spesifikasi, dan jadwal yang telah ditetapkan Ada beberapa langkah-langkah yang umumnya dilakukan untuk pemeriksaan progres konstruksi di lapangan Yang pertama pemeriksaan dokumen dan kontrak Nah itulah kenapa kita bahas dulu yang pertama tadi masalah dokumen Jadi kita memeriksa kontrak, gambar kerja, dan spesifikasi teknis Mengecek jadwal proyek dan milestone yang telah ditetapkan Yang kedua inspeksi visual Nah inspeksi visual ini kita mengobservasi kondisi lapangan secara langsung Memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis Yang ketiga pengukuran dan verifikasi Nah tidak hanya inspeksi visual Kita juga melakukan pengukuran fisik di lapangan Untuk memastikan dimensi dan posisi elemen konstruksi sesuai dengan rencana Setelah itu memverifikasi penggunaan material sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan Yang keempat dokumentasi progres Nah setelah diukur Inspeksi secara visual Kita mencatat kemajuan pekerjaan harian atau mingguan Mengambil foto atau video sebagai dokumentasi visual dari progres pekerjaan Yang kelima kualitas dan keselamatan Jadi tidak hanya memeriksa progres itu sampai dimana secara visual dan mengukur Kita juga memeriksa kualitas pekerjaan untuk memastikan Tidak ada cacat atau ketidaksesuaian dengan standar kualitas Lalu mengevaluasi pelaksanaan prosedur keselamatan di lapangan Untuk melindungi pekerja dan mencegah kecelakaan Lalu yang keenam koordinasi dengan tim Nah apa yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan tim Nah kita berdiskusi dengan kontraktor, subkontraktor dan pekerja di lapangan Untuk mendapatkan update mengenai status pekerjaan Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul di lapangan Yang ketujuh ini pelaporan progres Nah jadi setelah kita susun semua Kita berkoordinasi, kita sudah cek Kita harus menyusun laporan kemajuan yang mencakup temuan inspeksi kita Hasil pengukuran, kemudian dokumentasinya Dan rekomendasinya apa nih Lalu mengkomunikasikan laporan tersebut kepada proyek manajemen Atau pemilik proyek atau pihak terkait lainnya Yang kedelapan ini Pemeriksaan keuangan Nah jadi Bukan hanya progres konstruksi yang di lapangan secara visual Buat report progresnya Kita juga mengevaluasi penggunaan anggaran Dan biaya aktual Dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan Memeriksa pembayaran kepada kontraktor Sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang telah disetujui Jadi kalau misalkan dia sudah harusnya klaim Ya suruh mereka klaim Jangan sampai mereka telat klaim Ini membuat pekerjaan jadi terlambat Yang kesembilan Pengujian dan pemeriksaan teknis Nah ini melakukan pengujian material Dan struktur sesuai dengan standar Dan spesifikasi teknis yang berlaku Memastikan bahwa semua pengujian telah dilakukan Dan hasilnya memenuhi perseratan Lalu yang terakhir yang kesepuluh Ini tindak lanjut dan koreksi Jadi kesemua sembilan hal tadi yang sudah saya sebutkan Sudah kita lakukan Kini kita harus mengidentifikasi pekerjaan yang belum sesuai Atau memerlukan perbaikan Mengarahkan tindakan korektif Dan memastikan pekerjaan yang dikoreksi Telah sesuai standar Jadi pemeriksaan progres konstruksi di lapangan Itu adalah proses yang sangat sistematis dan terorganisir Yang memerlukan perhatian terhadap detail Dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak Yang terlibat dalam proyek konstruksi tersebut Lalu yang ketiga Apa penyebab progres konstruksi di lapangan bisa terlambat Nah ada beberapa penyebab umum Mengapa proyek konstruksi bisa terlambat Yang pertama Keterlambatan dalam penyediaan material atau bahan baku Jika bahan bangunan atau peralatan tidak tersedia tepat waktu Ini pasti proyek bisa terlambat Mungkin tenaga kerja banyak Tapi kalau material tidak ada Apa yang mau dikerjakan Seperti itu Kemudian yang kedua Masalah pembiayaan Nah ketika sumber daya keuangan terbatas Proyek mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan cepat Tidak bisa beli material Tidak bisa bayar pekerja Lalu yang ketiga Perubahan desain atau lingkungan Nah jika ada perubahan desain proyek Atau kondisi lingkungan yang tidak terduga Ini dapat memperlambat kemajuan proyek Jadi kalau ada perubahan-perubahan desain Ini harus segera dikoordinasikan dan dipush Agar desain itu segera fix dan dapat dikerjakan di lapangan Lalu yang keempat Keterlambatan dalam izin atau perizinan Proses perizinan yang lambat dari pihak berwenang Juga bisa menjadi penyebab keterlambatan proyek Lalu yang terakhir yang kelima Masalah ketenaga kerjaan Nah ini bisa terjadi kurangnya pekerja yang terampil Kerjanya asal-asalan Kemudian bisa juga pekerjanya mungkin mogok Karena tidak dibayar Seperti pada poin nomor 2 tadi Atau konflik diantara tim konstruksi itu sendiri Ini bisa menyebabkan proyek terhambat Nah jadi dengan mengidentifikasi penyebab keterlambatan tersebut Manager proyek ini dapat mengambil langkah-langkah Untuk meminimalkan dampaknya Dan memastikan proyek berjalan lancar sesuai schedule Lalu yang keempat Bagaimana langkah-langkah mempercepat progres konstruksi di lapangan Nah ada beberapa langkah ya Yang dapat membantu mempercepat progres konstruksi Yang pertama Rencanakan dengan cermat Nah jadi pastikan perencanaan konstruksi telah dibuat dengan baik Sebelum memulai proyek Rencana yang jelas akan mengurangi resiko perubahan dan penundaan di tengah jalan Yang kedua Manajemen proyek yang efisien Nah ini maksudnya bagaimana Jadi gunakan metode manajemen proyek yang efisien Seperti PERT atau Program Evaluation and Review Technique Atau CPM Critical Path Method Untuk memantau dan mengatur progres konstruksi Yang ketiga Koordinasi yang baik Nah jadi pastikan komunikasi dan koordinasi antar tim konstruksi berjalan lancar Hal ini akan membantu dalam menghindari konflik Perubahan rencana yang mendadak dan meminimalkan penundaan Lalu yang keempat Penggugnaan teknologi Nah jadi di zaman saat ini Ini manfaatkan teknologi seperti software manajemen proyek Perangkat lunak desain 3D Kayak Sketchup Mungkin kalau untuk gambar Subdrawing harus pakai CAD Dan alat konstruksi canggih Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan proyek konstruksi Yang kelima Tenaga kerja yang terampil Nah jadi pastikan tim konstruksi terdiri dari pekerja yang terampil dan berpengalaman Bukan hanya numpang absen Apalagi itu pekerja harian Ya tenaga kerja yang terlatih ini akan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien Lalu yang terakhir yang keenam Persiapan yang matang Nah jadi pastikan semua persiapan proyek termasuk pengadaan bahan dan peralatan Telah dilakukan sebelum melakukan atau memulai konstruksi Hal ini akan membantu menghindari penundaan akibat kekurangan material atau peralatan Dan Dengan menerapkan langkah-langkah di atas secara cermat dan efisien Ini pasti diharapkan dapat membantu mempercepat progres konstruksi proyek kalian Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini Saya Anggur Halid Sampai jumpa di video selanjutnya Silahkan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan atau mungkin ingin diskusi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton